Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan adanya cara bagaimana menyesuaikan Wifi Receiver TP-Link TL-WM722N yang tidak ke-detect sama Windows Saya sudah coba cari di Google, di TP-Link WM722N Driver Sudah masuk ke downloadnya Oke, ini ada TL-WM722N versi 3, versi 2, versi 1 Sudah saya coba semuanya yang seperti ini bentuknya Sudah saya coba install semuanya Versi 2, versi 3, versi original semuanya tidak ke-detect Saya akan praktekannya ya Contohnya ya Itu, sudah ke-detect disini Saya coba versi 3 Daripada TL-WM22N Yang ada antena ini WM722N Oke, setelah itu Kita tunggu saja Nah, dia tetap akan seperti ini Mencari adapter Nah, ini tidak bisa Saya sudah coba berkali-kali, tidak bisa Solusinya apa Solusinya sebenarnya cukup simple Ini kita matikan saja dulu Ini tidak bisa Kita matikan Sebenarnya munculnya disini ya Kita coba di device manager Di device manager anda ini Windows 10 ya Windows 10 Dia akan muncul USB 2 LAN Ini tidak terbaca nih Anda seru Solusinya adalah Kita cari drivernya Di TP-Link yang ini Biasa di bawah CV-nya ada Dia munculnya di TL-WM721-722N Di sini ada driver file Biasa bawaan CD-nya ada ya Kita cari saja Nah, di sini ada pilihan Kalau telah punya saya 64 bit Kita cari saja di sini Nah, ini kita copy saja Kita copy saja Alamatnya Dari sini Balik lagi device manager Klik kanan update Driver Kita browse Kita pastinya di sini Cari Di installing driver USB 2 LAN Oke, sudah terbaca ya T-T-Linknya Oke, ini sudah terbaca T-T-Link terbaca Di sini juga ada muncul nih T-T-Link 150 wireless Semoga ini bisa membantu kalian yang Apa namanya Mencari ya Kok Driver saya Bukan driver ya Mungkin Pikiran kalian Alat ini rusak TL-WM722-S Rusak Biasanya bisa Sekarang kok Enggak ke-detect Setelah install Windows baru Kok enggak ke-detect Itu ya Bukan ini ya Rusak ya Biasanya Lampunya menyala Ini enggak nyala Kalau kita colok Kita mungkin Rasa rusak Kita beli lagi Dan beli bisa Dan ini di alat-alat lama Versi-versi lama punya Mungkin driver di dalamnya Di dalam sini Tidak ada ya Jadi Ini terjadi Ketika saya membeli Alat receiver ini TL-WM722-S Ini Sudah lama punya Tetapi Dengan cara ini Maka Saya punya ini Bisa ke-detect Di sini Oke Sekian dari saya Semoga membantu Terima kasih